Intro Halo-halo Sobat GST Lagi-lagi Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon harus pulang dengan tangan hampa dan memperpanjang puasa gelar mereka Setelah kalah dan tersingkir di Singapore Open pada babak 16 besar oleh pasangan Jepang Okiko Wayashi Tapi yang membuat cerita menarik disini Kekalahan mereka bukan sembarang kalah Dimana terlihat pada set kedua Dua pasangan ini Kevin dan Marcus seperti bermain dengan kekesalan dan berujung tanpa semangat tanding terutama Kevin Sanjaya Dari saat jeda interval saja terlihat duduk tanpa ada tenaga sampai-sampai disemangati oleh Coach Harry Paye Main dengan pukulan banyak errornya dan puncaknya pada saat pasangan Jepang memperoleh match pointnya tampak jelas terlihat gelagat Kevin Sanjaya yang sudah pasrah melepas angka dari flick service pemain Jepang Bahkan dia berjalan menghampiri ke arah pemain Jepang saat shuttlecock belum jatuh tepat di lapangan Aduh kacau nih guys Lihat aja nih guys Cocknya belum jatuh Kevinnya udah mau nyala pemain Jepang Jarang sih ada yang gini Walaupun udah kalah Tapi ya gak gitu banget dong ya Tapi ini pendapat mimin saja ya guys Mungkin kalian punya pendapat berbeda Silahkan kita bahas di kolom komentar ya Mengkritik dikit boleh lah ya Asal jangan menjatuhkan Tapi memang Finn kayaknya udah buru-buru banget ya Mau kemana sih Padahal banyak yang berharap kalian bisa bangkit lagi Ataupun walaupun kalah Setidaknya dengan perlawanan tanpa malas-malasan Dan skor Afrika yang begini 9-21 setelah set pertama Mereka kalah ketat 18-21 Walaupun Kevin disini terlihat yang paling tak bersemangat Marcus juga di pertandingan ini Terlihat underperformed Dan juga sempat terlihat rasa frustasi mereka Menghadapi kecepatan pemain Hoki Kobayashi Sampai dilempar ke bawah Tuh rakyat si Kosinyo guys Sehabis melakukan error Bener-bener udah pasrah kayaknya Sehabis pertandingan pun Kami mendapatkan informasi Melalui tweet wartawan badminton senior Yakni Ainur Rahman Bahwa 2 Minions Menolak wawancara Wah 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 Ada apa sih kalian Minions? Tentunya hal ini banyak menimbulkan spekulasi Untuk masa depan mereka Apakah mereka masih harus dipaksakan bersama Apakah mereka memang benar-benar sudah habis Atau memang sudah waktu yang tepat Untuk mundur dari Platnas Wah Kalau mundur dari Platnas Bisa main Tarkam dong Bisa ngelawan Agri Pinajuan Terul nih kayaknya Tapi memang istilah comeback stronger Untuk Minions sepertinya Sudah gak cocok ya guys Ada yang salah sama mereka saat ini Hampir semua badminton love force Tentunya punya pendapat sendiri-sendiri Karena kejadian malas-malasan begini Dan hal ini Bukan hal pertama yang terjadi bagi Minions Kalau kita flashback Kejadian ini pernah membuat Coach Naga Api Mengkritik Kevin Sanjaya Di depan media Dan menimbulkan Perselisihan antara Coach Naga Api Dan juga Kevin Sanjaya Kalau kita kutip Dari akun Twitter Mohamad Susilo Ada pernyataan dari Marcus dan Kevin Tauan memang bermain bagus Permainannya demikian cepat dan kuat Kami bisa main dan unggul cuma untuk 1-2 pukulan Setelah itu Kami kalah Memang harus diakui Saya sangat berat Sudah tambah umur Kami ketinggalan terus Kami juga sudah berkurang kecepatannya Dengan karakter Stattelcock yang cepat Kami makin ketinggalan Dan susah mengimbangi kecepatan lawan Performa kami memang jelek Tidak seperti yang diharapkan Kami sudah kalah Mau bagaimana lagi Pertama Masih bisa mengimbangi Game kedua Kami sudah down Sudah ketinggalan jauh Mau mengejar Sudah jauh poinnya Sedangkan dari Kevin Sanjaya Lawan memang bermain bagus Dari semua aspek Lawan unggul semua Ya kecepatan Power dan pertahanan Yang sulit bertembus Tim pertama Kami bisa memberikan perlawanan Tapi di game kedua Poin kita sudah ketinggalan jauh Mau mengejar pun Sangat susah Kami tidak tahu Mau main apa lagi Wah Benar-benar Sudah frustasi Berarti ya di set kedua Sudah ketinggalan jauh gitu guys Mau bagaimana lagi ya kan Aduh Tersisa Hanya dua waktu saja Yang lanjut ke quarter final Dari Indonesia Mereka adalah Antoni Shinisuka Ginting Yang berhasil mengalahkan Brian Yang 21-19 dan 21-11 Lalu ada Leo Daniel Yang berhasil mengalahkan Pasangan Korea Kim Gizung dan Kim Sarang 21-14 dan 21-17 Sisanya Sudah kau semua ya guys Sedih sih memang Tapi ya gimana lagi Kevin Marcus Kau Gregoria Mariska Tunjung Juga harus kalah Juga harus kalah dari Tai Zuying Dengan skor 10-21 19-21 Agas Mikri Juga kalah dengan Pasangan Malaysia Aaron Chia dan Soik 18-21 dan 17-21 Sedangkan Premier Juga di kalahkan Pasangan Malaysia Dengan skor 17-21 dan 18-21 Reign of Vita Harus mengakui Kunggulan Yuta Watanabe Dan Arisa Higashino Dengan rubber set 16-21 21-17 Dan 12-21 Setidaknya Rubber set lah ya Untuk ganda putri Fabriana Amalia Harus mengakui Kunggulan ganda putri Asal Jepang Mayu Matsumoto Dan Wakana Nagahara Dengan skor 16-21 21-14 Dan 14-21 Sedangkan The Daddies Juga harus kalah Dengan straight game Oleh pasangan Korea Choi Sol-gyu Dan Kim Won-ho 21-23 Dan 17-21 Harapan terakhir Ada di Apriani Rahayu Dan Siti Fadia Juga harus kalah Rubber set Dengan pasangan Jepang Rin Iwanaga Dan Kien Akanishi Dengan rubber set 15-21 21-19 Dan 15-21 Memang belakangan ini Nasib atlet-latlet kita Kurang begitu baik ya guys Tapi kita berharap nih Sama Leo Daniel Walaupun kalian cuma sendiri Kami yakin Kalian bisa jadi juara Yuk bisa yuk Jangan pantang nyerah ya Untuk Antonis ini suka ginting Kita juga berharap banyak Ayo dong Ting Jadi juara lagi Pokoknya kami para badminton lovers Tetap akan mendukung kalian Walaupun kalian sedang Tidak enak bermain Oke guys Mungkin segini dulu Yang bisa gudang sports bagikan Terima kasih sudah menyaksikan Video ini dari awal hingga akhir Sekian dulu ya Sampai ketemu lagi Thank you Sub indo by broth3rmax